Halo citizens di seluruh dunia, kembali lagi bersama Mimin kali Mimin akan membawakan informasi pilihan seputar Manchester City. Di antaranya Man City haram lepas Bernardo, siapa eksekutor penalti Man City musim depan, rahasia Man City dominasi Liga Inggris, dan Man City masih punya dana besar untuk beli pemain. So citizen let's talk about it. Jangan dijual, Man City butuh Bernardo Silva untuk juara Liga Champions. Man City diminta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk masa depan Bernardo Silva. Masa depan Silva memang jadi salah satu yang dibicurakan di bursa transfer musim arah sini. Winger Portugal itu masuk daftar bidikan Barcelona. Menariknya, beredar kabar bahwa Man City siap melepas Silva andai tawaran yang masuk sesuai dengan keinginan mereka. Lantas, apa risiko transfer ini? Gossip transfer Silva pun sampai ke kelingnya analis Liga Primer, Noel Whelan. Menurutnya, kepergianan Silva bisa dibicarakan seperti ini karena potensinya terlewatkan. Whelan menilai bahwa konstribusi Silva luar biasa, tapi sering terabaikan karena dia tidak banyak mencetak gol atau asis. Dia, Bernardo Silva adalah salah satu pemain underweight di Man City. Musim lalu, dia bermain luar biasa. Musim sebelumnya pun sama. Dia merupakan pembelian luar biasa bagi Man City. Saya sulit percaya bahwa mereka mempertimbangkan melepas dia, terlebih setelah mereka membeli striker seperti Haaland. Silva adalah pemain yang bisa membuka pertahanan lawan, menemukan garis operan, dan mengirim bola melalui ruang sempit. Bagi saya, Anda harus mempertahankan pemain seperti itu. Jika Man City serius ingin menjuara Liga Champions, mereka membutuhkan Silva. Dia bisa mengubah pertandingan secara instan. Mahrez dan Haaland perlu diskusi eksekuter penalti. Kedatangan striker Erling Haaland tidak sekadar mengancam Gabriel Jesus yang kemudian memilih hengkang ke Arsenal, tetapi juga menjadi ancaman bagi winger Riyad Mahrez. Bukan mengenai menit bermain, melainkan status sebagai eksekuter utama penalti Manchester City musim 2022-2023. Haaland mengeksekusi total 10 hadiah penalti dengan 8 penalti diantaranya berhasil, persental sekeberhasilan 80 persen. Angkat tersebut ternyata membuat Mahrez comas. Sebab, sejak berkostum City per musim 2018-2019, persental sekeberhasilan miliknya hanya 71,42 persen. Nominal itu berasal dari 7 hadiah penalti di Liga Primer dengan 5 penalti diantaranya sukses. Musim lalu Mahrez memang berhasil menuntaskan 7 diantar 8 hadiah penalti yang diperolehnya. Bukan tandingan Haaland yang sapu bersih 8 hadiah penalti bersama BVB. Aku rasa aku tetap jadi pilihan pertama, tetapi aku terbuka dan tidak egois untuk itu. Aku maupun Pil Foden sudah beradaptasi sebagai Vals 9 dan kini harus mengubahnya karena kami telah memiliki striker. Itu bukan masalah bagiku karena aku sudah bermain dengan beragam karakter striker. Dikdaya di Liga Inggris, John Stones beberkan resep sukses Man City. Back Manchester City, John Stones membeberkan resep sukses The Citizens dikdaya dan dominan di Liga Inggris. Man City muncul sebagai salah satu tim pesaing gelar juara sejak di aso oleh Pep Guardiola. Dalam 6 musim tersebut, pelatih asal Spanyol itu telah mempersembahkan 4 trofi Liga Inggris, 4 piala Liga Inggris, dan 1 piala FA. Salah satu rekrutan awal Man City, John Stones, membeberkan rahasia dibalik ke suksesan tim bisa mendominasi Liga Inggris. Dalam 5 musim terakhir, Man City mampu memenangi 4 trofi Liga Inggris dan bersaing dengan Liverpool sebagai salah satu tim yang kompetitif. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Terkadang, kami senang melihat punggung satu sama lain. Ikatan itu spesial dan itulah mengapa kami sangat sukses di lapangan selama saya berada di sini. Kami telah bersaing, menantang, dan menang. Selalu naik turun, tetapi kami di sana untuk berjuang bersama. Saya pikir itu dimulai dengan ruang ganti dan masa-masa sulit yang kami lalui membuat Anda menyadari apa tanggung jawab kami dan apa yang kami perjuangkan. Kami dapat memilih pemain jika dia mengalami masa sulit di dalam atau di luar lapangan dan itu bagus. Saat istimewa memilikinya dalam sekuat. Mantapnya Manchester City cuan 4,6 triliun rupiah di pertengahan 2022. Man City tak cuma hobi beli pemain mahal. City kini lagi untung di tahun 2022 dengan menjual-jual pemain dan raca keuangan klub lagi sehat-sehatnya. Dilansir daily mail, Man City pelan-pelan menjaga raca keuangan klub makin sehat. Walau tak dipungkiri pada tahun 2008 ketika dikuasai oleh Sheikh Mansour, City gemar belanja pemain dengan harga selangit. Di tahun 2022, Man City lakukan bisnis cerdas. City gak cuma beli pemain dengan harga besar, tapi jual-jualin pemain dengan harga oke. Di bursa transfer musimara sini, Man City total menghabiskan uang sebanyak 108 juta euro atau 1,6 triliun rupiah untuk belanja pemain seperti Erling Haaland dan Calvin Phillips. Akan tetapi, City untung besar dari penjualan pemain. Ryan Sterling, Gabriel Jesus, Alexander Zinsenko, Pedro Poro, Ko Itakura, sampai Ari Yannick Murik dijual dengan total seharga 159 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Di awal tahun ini, pada bursa transfer musim dingin, Manchester City juga untung. Terantores dibeli Barcelona dengan harga 55 juta euro atau setara dengan 839 miliar rupiah. Ketika itu, The City zeles cuma keluar uang sebanyak 17 juta euro atau setara dengan 259 miliar rupiah untuk beli Julian Alvarez. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, Man City catatkan laba bersih sebesar 122 juta pounds atau 2,2 triliun rupiah. Ditambah keuntungan jual-jualin pemain, City raup 4,6 triliun rupiah. Maka City masih punya banyak dana untuk belanja gila-gilaan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!